Pemirsa akibat nekat menodongkan senjata api pada pengendara motor, seorang pengendara mobil diamankan polisi. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena polisi sampai lepaskan tembakan peringatan agar pelaku menyerah. Tim Unit Resmo Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan peringatan untuk memaksa pengendara minibus menyerah dan keluar dari kendaraannya. Hal ini dilakukan karena pengendara menggunung diri di dalam mobil setelah dikepung warga yang marah. Penyebabnya si pengendara sempat menodong pemotor dengan senjata api saat berkendara di kawasan jalan Kedoyak, Kebonjerup. Usaha polisi tak sia-sia. Pengendara akhirnya menyerah dan mau keluar dari mobilnya. Ia langsung diamankan petugas dari amukan warga yang sudah emosi. Pelaku lantas dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini dipicu saat pelaku nyaris menyerempet pemotor saat berkendara. Ketika ditegur dan diingatkan pelaku menodong korban dengan senjata api. Itu ditodong saya yang ngeliat. Ditodong? Iya. Ditonggolin kayak begini. Nah saya refleks mundur dong. Ya kan? Refleks mundur. Udah. Akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini. SMA 57. Warga pada ngumpul. Situ. Warga ngumpul. Ya kan warga. Nanya-nanya. Ini apa bang? Wah. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui senjata yang digunakan pelaku adalah senjata api mainan. Si pelaku ini mengendari mobil hampir menyerempet orang yang sedang mengendari kendaraan motor berboncengan. Karena merasa hampir keserempet yang mandari motor ini terus mengejar, mengetuk jendela pelaku dan mau menyampaikan bahwa tolong berkendara yang baik, yang benar. Kemudian si pelaku ini membuka kaca jendela mobilnya tanpa mengatakan apa-apa langsung menodongkan senjata. Polisi masih mendalami motif pelaku beraksi bakoboy di jalanan. Termasuk dugaan pelaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Miftah Kulgani, Ainews melaporkan. Diduga pengemudi menggantuk sebuah minibus menabrak empat motor yang melaju berlawanan di jalur Surabaya, Mojokerto. Akibatnya seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara tiga lainnya luka berat dan dievakuasi ke rumah sakit. Detik-detik minibus menabrak empat buah motor yang berjalan dari arah berlawanan di jalur Surabaya, Mojokerto, Desa Kemasan, Kriansi, Duarjo, terekam CCTV. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan tragis ini terjadi. Akibat pengemudi minibus berkendara dalam keadaan menggantuk sehingga kehilangan kendali kemudi. Minibus oleh ke kanan dan menabrak empat buah motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan seorang pemotor tewas di lokasi. Sementara sisanya luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan menyebabkan arus lontas jalur Surabaya, Mojokerto mengalami kemacetan panjang sekitar dua jam. Korban tewas dalam kebakaran mobil di SPBU, Sagulung, Batam bertambah menjadi dua orang. Bocah 12 tahun yang sempat dirawat akibat luka bakar serius akhirnya meninggal dunia. Menyusul adiknya yang tewas saat kejadian berlangsung. Suasana duka mewarnai rumah Jasmin Tamba, warga Bideayu, Tanjung Piayu, Batam. Istri Jasmin Tamba tak berhenti menangis karena harus kehilangan buah-buah hatinya dalam insiden kebakaran mobil di SPBU, Sagulung, Batam, Sabtu sore. Setelah anak sulungnya yang berusia 4 tahun tewas dalam kebakaran, kini sang adik menyusul setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit Embung Fatima. Kedua korban akan dimakamkan di TPU Sungai Temiang, Batam. Sampai saat ini polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Rencananya, polisi akan melakukan olah TKP dengan menghadirkan tim laboratorium Forensik Polri. Untuk proses selanjutnya tetap berjalan, sebagaimana mestinya yang sudah kita rencanakan, bahwasannya akan turun pihak lapor untuk ke TKP untuk mengecek penyebab kebakaran tersebut. SPBU, Batu Haji. Sebelumnya, sebuah mobil yang tengah antri di SPBU Merapi Subur, Sagulung, Batam, tiba-tiba terbakar Sabtu sore. Api yang tidak diketahui sumbernya langsung membesar dan membakar mobil yang dikendarai Jasmine Tamba dan dua anaknya yang masih balita. Alasan Tamba, 4 tahun, dan Sarito Tamba, 2 tahun. Jasmine yang panik hanya mampu menyelamatkan anak bungsunya Sarito Tamba. Sedangkan halasan Tamba yang duduk di bangku belakang tak bisa diselamatkan dari kobaran api. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Iyanosa, AINews, melaporkan. Memirsa 46 adegan dijalani Akiong alias Hendra, pelaku pembunuhan satu keluarga di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam rekonstruksi terungkap jika pelaku memang sudah berniat menghabisi nyawa keluarga istri pelaku. Satu demi satu adegan pembunuhan dilakukan oleh Akiong, pelaku pembunuhan satu keluarga di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 46 adegan dijalani Akiong dalam rekonstruksi pembunuhan satu keluarga. Dalam rekonstruksi ini terungkap, jika pelaku memang sudah berniat menghabisi nyawa keluarga istrinya. Jadi setelah selesai rencananya, setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pulak di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Sebelum pembunuhan terjadi, sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Sehingga pelaku langsung mengeluarkan dua senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah pisau. Kemudian pelaku langsung mengayunkan parang ke istri dan ibu mertuanya. Pusaya membabi buta di rumahnya, pelaku langsung membawa anaknya keluar dan menitipkan ke tetangga sebelah. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, AINews, melaporkan. Memirsa akibat dihantam ombak tinggi perahu yang tengah membawa puluhan wisatawan terbalik di perairan Tanjung Berlian, Borino, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Tujuh orang kritis dalam kejadian yang terjadi minggu petang ini. Inilah rekaman video penyelamatan perhubungan wisatawan yang tenggelam di perairan Tanjung Berlian, Borino, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Perahu yang mereka tumpangi ketika sedang merekreasi di objek wisata Pulau Bintang terbalik akibat dihantam gelombang tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena penyelamatan penumpang yang berlangsung cepat oleh petugas dan warga. Di tengah jalan, di tengah laut, lantam ombak keras hingga menyebabkan kapalnya tenggelam. Tapi alhamdulillah penumpangnya 20 orang ini berhasil dioperasi dengan selamat oleh personil polsek bersama warga yang ada di sekitar itu. Dari 20 penumpang kapal yang tenggelam, 7 orang yang tak sadarkan diri hingga kini masih dirawat intensif di Puskesmas Batu Putih. Sedangkan 13 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Yanas, AINews melaporkan. Banjir bandang menerjang 8 desa di Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur. Puluhan warga devakuasi petugas dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Minggu malam banjir bandang dari sungai Kuncirah Lereng, Gunung Wilis, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur, menerjang ratusan rumah warga di 8 desa. Banjir terjadi akibat hujan ras yang berlangsung sejak siang di kawasan Lereng, Gunung Wilis. Akibatnya air dari sungai Kuncirah meluap dan menerjang pemukiman warga. Derasnya arus banjir sempat membuat warga panik. Petugas di desa Sendang Bumen bergerak cepat dengan mengevakuasi warga yang tinggal di dekat sungai untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Ini kondisi di dalam kota Ngajuk, Jalan Yosud dan Sol. Dan inilah kondisi terkini pacar banjir bandang akibat luapan sungai Kuncirah di Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur. Banjir kini mulai berangsur-surut dan jalan sudah dapat dilintasi sejumlah kendaraan. Sementara itu tebing setinggi 100 meter longsor menimpa delapan rumah di dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Ngajuk di Jawa Timur. Tadi malam akibatnya dua orang ditemukan tewas, 18 orang luka-luka dan 16 orang hilang tertimbun tanah. Seluruh korban luka kini sudah dievakuasi ke efek. Di puskesmas Ngetos, sementara dua korban yang meninggal dunia telah dievakuasi ke musola terdekat. Diduga tebing longsor karena hujan ras yang terus turun sejak minggu sore. Saat ini tim sara bersama TNI Pori dan Relawan sedang bersiap untuk melakukan pencarian korban yang masih hilang. Ini tadi pagi sudah asesmen lokasi pemetaan, terus ini bagian tugas. Jadi nanti diharapan untuk masyarakat yang tidak berkepentingan. Ini tidak mendekati lokasi karena memang masih kawan. Berapa personil yang akan dikerahkan untuk pencarian? Untuk pencarian ini tadi sekitar ada 100 personil dari berbagai unsur. TNI Pori, Relawan dan tentunya Besarnas. Hingga saat ini masih dilakukan evakuasi pacal longsor dan juga ada beberapa titik lain yang terdampak banjir di sana. Kita lihat informasi terbaru dari Nganjuk di Jawa Timur bagaimana kondisinya dan juga bagaimana proses evakuasi warga yang menjadi korban. Kita bergabung dengan kontributor ANYUS di sana. Muhtar Bagus, selamat siang. Muhtar Bagus, bagaimana kondisi terakhir di sana? Ya, selamat siang. Jumlah korban yang diduga masih tertibu ini ada 16 orang. Terus kemudian yang luka-luka ada 18 orang dan yang meninggal dunia ada 2 orang akibat dari bendana longsor yang terjadi kemarin. Sedangkan dari 18 orang yang kemarin sempat dilarikan ke Puskismas dan dilakukan perawatan, saat ini hanya tersisa 3 orang saja yang dirawat di Puskismas. Lainnya sudah diperbolehkan pulang namun karena rumahnya masih longsor, sementara ini mereka masih tinggal di rumah kepala desa Ngetov. Demikian. Muhtar, untuk longsor ini, ini menerjang ada berapa perumahan di sana? Ada berapa kepala keluarga yang terdampak? Ya, bencana longsor di Dusun Celopuro, desa Ngetov ini terjadi sore kemarin ya, sekitar pukul 18, menerjang 8 rumah yang ada di bawahnya. Banyaknya korban ini terjadi karena saat itu listrik sedang padam dan kemudian sedang hujan berat, sehingga warga atau para korban sedang berada di dalam rumahnya. Mereka tidak menyadari ketika longsor akan terjadi. Selain itu, banyaknya korban juga disebabkan oleh karena alat pendeteksi bencana yang dipasang oleh petugas di atas bukit sempat para penduduk ini tinggal. Saat bencana longsor terjadi, ikut terbawa longsor, sehingga sempat berbunyi namun tidak berlanjut. Sehingga warga tidak sadar ketika longsor datang, sehingga jumlah korban sedemikian banyak. Proses pencarian 16 orang ini saat ini seperti apa? Apakah masih terus berlanjut atau ada kendala, Muhtar? Kendala dari proses pencarian yang dihadapi oleh petugas diantaranya adalah karena tingginya material tanah yang menimbun rumah sekaligus juga menimbun para korban. Ini ketebalannya bisa mencapai 10 meter ini termasuk yang menghancurkan rumah-rumah. Sehingga petugas sedikit demi sedikit harus membuka longsoran maupun puing-puing rumah yang hancur akibat peristiwa tersebut. Di titik lain, Muhtar ada banjir juga yang menerjang wilayah Nganjuk ini. Saat ini kondisinya seperti apa? Ya, banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk ini sama dengan peristiwa longsor yang terjadi di desa Ngetos. Jadi banjir di Kabupaten Nganjuk didebabkan oleh adanya hujan deras yang terjadi di wilayah Ngetos. Akibatnya air meluap dan sampai ke kota Nganjuk. Pantauan kami hingga pertengahan pagi menjelang siang tadi, air masih meluber di sejumlah kelurahan di wilayah Nganjuk dan mengganggu air selalu lintas. Namun air terus bergerak ke arah timur dan wilayah kota siang ini sedikit demi sedikit sudah mulai bisa dilalui. Demikian. Baik, Muhtar untuk tempat evakuasi, lokasi evakuasi apakah sudah dilakukan dan cukup memadai untuk baik yang longsor maupun banjir, Muhtar? Ya, untuk longsor ini yang membuat petugas kesulitan untuk melaksanakan atau membuat petugas tidak leluasa untuk berlalu-lalang. Di antaranya karena lokasinya ini berada di pegunungan. Terus kemudian yang kedua jalannya ini sempit. Yang ketiga, terlalu banyak masyarakat yang ikut datang dan memenuhi jalan. Sehingga ruas jalan di Kecamatan Ngetos sampai menuju ke TKP ini padat oleh masyarakat. Meski sudah dihalau oleh petugas di beberapa titik perempatan, namun warga masih ada saja yang mencari jalur alternatif sehingga mereka tetap berusaha untuk mendatangi lokasi longsor dan mengganggu kegiatan pencarian para korban. Apa yang mereka lakukan? Hanya melihat proses evakuasi, menonton begitu? Benar. Yang dilakukan oleh warga karena mereka penasaran dengan benjana yang terjadi, mereka melihat walaupun sebenarnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Terkait jalur evakuasi dan juga bagaimana listrik ini di sana? Apakah mengalami kendala? Bagian dari kendala yang dihadapi petugas lainnya adalah sulitnya komunikasi, terus kemudian yang kedua jaringan listrik. Sampai saat ini jaringan listrik di Kecamatan Ngetos, sebagian terutama yang mengarah ke lokasi longsor, ini masih padam. Sehingga komunikasi dengan internet termasuk untuk menyampaikan laporan, meminta bantuan dan sebagainya ini, petugas harus menggunakan alat komunikasi lain. Demikian. Untuk 16 orang yang masih hilang ini apakah sudah terdata? Ya, untuk 16 orang yang hilang, datanya sudah lengkap dan sudah dikantongi oleh petugas. Dan proses pencariannya juga sudah bisa fokus diarahkan ke titik-titik di mana korban diduga berada. Cuma karena terkendala oleh tingginya tumpukan material itu, sehingga proses pencarian atau evakuasi belum bisa dilakukan dengan cepat. Baik, terima kasih Muftar Bagus melaporkan langsung dari Nganjuk, Jawa Timur. Hari pertama kerja setelah libur panjang akhir pekan dan Imlex, jumlah aparatur sipil negara di balik kota Jakarta terlambat datang ke kantor. Mereka yang terlambat terancam sanksi administratif. Hari pertama kerja usai libur panjang akhir pekan dan Imlex, sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan balik kota Jakarta datang terlambat masuk ke kantor. Mereka bahkan terlambat hingga satu jam dari jadwal kerja yang telah ditentukan. Bagi para ASN yang kedapatan membolos atau terlambat masuk kerja di hari pertama usai libur panjang, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah sanksi, mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Sementara situasi lolintas di ruas jalan Sudirman Tamrin di hari pertama kerja pasal libur Imlex relatif lancar. Tidak ada kemacetan arus lolintas baik menuju Senayan ataupun sebaliknya. Aktivitas warga juga kembali bergeliat. Masih banyak warga yang memanfaatkan kawasan Sudirman Tamrin untuk bersepeda, maupun warga yang memulai aktivitasnya di awal pekan. Terima kasih telah menonton!